Di bidik Persija, Arema berpotensi kehilangan dua striker lokal. Persija Jakarta kini mulai mencari tambahan amunisi lokal untuk memperkuat timnya jelang Liga 1. Dari rumor yang beredar, ada empat pemain yang sedang jadi incaran macan kemayoran. Persija Jakarta terus berbenah agar bisa tampil gacor di Liga 1 musim 2022-2023 yang rencananya akan mulai bergulir tanggal 27 Juli mendatang. Dibanding klub lain yang masih sibuk melakoni turnamen pramusim Piala Presiden 2022, Persija punya waktu yang lebih banyak untuk bersiap. Pasalnya klub berjuluk macan kemayoran itu sudah angkat koper usai tak lolos dari babak penyisihan grup. Kini Persija Jakarta fokus untuk latihan serta mencari tambahan amunisi jelang Liga 1, dilansir Jakpus News dari akun Instagram at Gozip Bola, ada empat pemain incaran yang masuk radar Persija. Sontak rumor tersebut langsung membuat para warganet bertanya-tanya soal siapa pemain lokal yang sedang menjadi incaran Persija Jakarta. Muhammad Rafli merupakan pemain Arema FC yang sering jadi andalan Sinteyong di timnas Indonesia, sementara itu, Hanis Sagara merupakan rekan setim Rafli di tim Arema. Sama seperti Rafli, Hanis juga berlabel timnas Indonesia sehingga kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Meski demikian, Persija Jakarta sepertinya bakal sulit untuk mengangkut dua pemain yang selalu jadi andalan Arema FC tersebut. Muhammad Rafli bahkan mengaku tidak akan meninggalkan Arema kecuali ada tawaran dari klub luar negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya.